Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas teman-teman terkait kartu prakerja jadi kalau kita ingat kartu prakerja itu ingat pada waktu pilpres di 2019 kemarin dimana masing-masing capres ini mengkapanyakan sebuah program dan salah satu program andalan dari Pak Jokowi adalah kartu prakerja dan kartu prakerja itu tujuannya adalah bagi pengangguran ini bisa bekerja kembali jadi setelahnya mengentaskan pengangguran di Indonesia kalau kita lihat program itu bagus teman-teman karena program itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi pengangguran di Indonesia dan kalau kita lihat data di BPS ini per Februari 2020 angka pengangguran ini sudah mencapai 6,88 juta orang jadi angka yang cukup besar ini di Februari teman-teman ketika pandemi virus corona belum merebak seperti sekarang tentunya sekarang ini akan jauh lebih banyak pengangguran di Indonesia dan saya juga mengapresiasi terkait kartu prakerja ini hadir untuk mengentaskan pengangguran yang ada di Indonesia dengan program itu tentu akan bermanfaat bagi orang banyak tetapi teman-teman dalam perjalanannya ternyata kartu prakerja ini banyak disorot oleh masyarakat terutama ketika peserta ikut program kartu prakerja ini harus membayar pihak ketiga membayar pihak ketiga untuk membeli sebuah kursus atau aplikasi yang bisa dipelajari oleh kartu prakerja padahal kalau kita lihat materi-materi pelajaran seperti itu sudah banyak di media sosial bahkan di Youtube ini semua ada di sana misalkan cara membuat kue makanan dan sebagainya ini semua tutorial yang bisa kita download gratis di Youtube nah ini yang menjadi sorotan publik dan kemarin teman-teman ketika saya baca di media online bahwa KPK ini minta program kartu prakerja ini disetop karena KPK melihat ada sesuatu yang ini perlu dibenahi perlu dievaluasi terkait program kartu prakerja nah teman-teman saya akan baca ini berita di media online di CNBC Indonesia teman-teman KPK minta kartu prakerja gelombang 4 disetop dulu nah low nah ini KPK minta kartu prakerja disetop teman-teman artinya stop itu berhenti tidak boleh jalan kenapa KPK mempunyai pemikiran seperti itu nah teman-teman kita akan baca berikutnya KPK merekomendasikan program kartu prakerja gelombang keempat dihentikan sementara sampai evaluasi dari gelombang sebelumnya selesai dilakukan dan dilakukan perbaikan untuk kelanjutan program jadi itu teman-teman dari KPK minta untuk dievaluasi program yang sudah dilakukan kemarin itu di cek kembali kelebihan dan kekurangannya seperti apa jadi kalau itu sudah dievaluasi maka kemungkinan ini bisa dilanjutkan kemudian yang berikutnya hal itu disampaikan dalam konversi PES di gedung KPK yang dilakukan hari ini 18 Juni 2020 pendaptaran kartu prakerja telah dihentikan pemerintah sejak pertengahan Mei 2020 dan memang ini gayung bersambut ketika KPK mengatakan stop program kartu prakerja sebenarnya pemerintah juga pada bulan Mei sudah menghentikan program kartu prakerja berdasarkan pemaparan KPK ada empat hal yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah pertama proses pendaptaran KPK menemukan penyelenggara kartu prakerja belum mengoptimalkan nomor induk kependudukan NIK untuk validasi peserta yang pertama ini KPK menemukan penyelenggara kartu prakerja ini belum mengoptimalkan NIK dari warga negara kedua teman-teman platform digital sebagai mitra kerja dari program kartu prakerja KPK menemukan ada kekosongan hukum untuk pemilihan dan penetapan mitra yang menggunakan DIPA BABUN padahal Perpres 16 2018 hanya untuk PBJ yang menggunakan DIPA K garis miring L KPK melihat adanya potensi masalah dalam penunjukan platform digital yang tidak dilakukan oleh penyelenggara kartu prakerja dan konflik kepentingan antara platform digital dan lembaga pelatihan artinya KPK menilai ada kekosongan hukum orang yang berhak untuk membuat platform atau mitra kerja dari program kartu prakerja jadi penyedia aplikasi-aplikasi itu teman-teman ini menurut KPK ada kekosongan hukum dan ini adalah hal yang harus dibenahi oleh pihak kartu prakerja atau pihak dari pemerintah bagaimanapun juga kita bekerja sesuai dengan koridor hukum jangan melakukan pelanggaran hukum dan disini kita melihat ada hal yang belum dilakukan oleh pihak pemerintah apakah penunjukan ini adalah ada aturannya atau seperti apa ini menurut KPK ada kekosongan hukum orang-orang yang terlibat dalam mitra kerja dari kartu prakerja 3. konten KPK menemukan banyak konten pelatihan kartu prakerja yang tidak layak beberapa konten juga tersedia secara gratis di youtube dan konten pelatihan tidak melibatkan ahli nah ini teman-teman ini sejak awal saya juga mengkritisi terkait konten atau materi di pelatihan itu banyak pelatihan yang disediakan di youtube itu gratis dan kalau pemerintah mau open ternyata banyak relawan artinya relawan itu banyak yang mau memberikan pelatihan gratis kepada peserta kartu prakerja tidak perlu membayar lagi pula kalau kita melihat teman-teman di youtube itu juga banyak pelatihan gratis yang diunduh secara gratis jadi tidak perlu membayar ini kalau kita melihat konten jadi disini saya sebenarnya sependapat apa yang disampaikan oleh KPK bahwa materi-materi itu tidak layak dan banyak materi yang lain yang gratis tidak perlu membayar misalkan di youtube ini juga banyak pelatihan pelatihan yang bisa kita download secara gratis kemudian yang keempat teman-teman tataran pelaksanaan KPK menilai metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif tidak efektif dan merugikan keuangan negara jadi itu teman-teman dalam tataran pelaksanaan ini KPK melihat bisa dimungkinkan ini pelaksanaan ini dilakukan secara fiktif kemudian tidak efektif dan cenderung merugikan keuangan negara itu teman-teman beberapa penjelasan yang disampaikan oleh KPK terkait kartu prakerja sebaiknya di stop apalagi saat ini kita tengah ada pandemi virus corona bagaimana setiap orang ini berpartisipasi untuk mengatasi ini karena kalau kita melihat asal-muasal pengangguran itu diantaranya adalah karena pandemi virus corona jadi kalau corona ini bisa diatasi maka ekonomi akan tumbuh pekerjaan juga banyak peluang kerja juga banyak maka orang yang bekerja juga banyak jadi intinya banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut banyak hotel yang tutup banyak usaha-usaha yang merugi ini karena faktor pandemi virus corona jadi saya melihat kartu prakerja ini bisa di dihentikan jadi pemerintah anggarannya untuk mengatasi pandemi virus corona ini salah satu cara bagaimana mengatasi semua itu seperti pak dokter ketika mengobati pasien maka pak dokter itu akan menganalisa akan meneliti apa yang menyebabkan dia itu sakit sebab itulah yang dicari oleh pak dokter ketika sebab itu ketemu maka itulah yang diobati maka selesai semua seperti pandemi virus corona banyak efek yang terjadi ketika pandemi itu ada misalkan pengangguran banyak usaha yang tutup maka sebenarnya sebab terjadi pengangguran ini adalah pandemi virus corona maka virus corona ini yang perlu diselesaikan maka ketika itu diselesaikan saya yakin Indonesia akan normal kembali seperti biasa itu teman-teman pembahasan kita kali ini terkait kartu prakerja yang oleh KPK diminta untuk diberhentikan untuk disetop perlu ada evaluasi terkait kartu prakerja semoga ini juga didengar oleh pemerintah jangan sampai program jalan tetapi payung hukumnya ini tidak ada seperti yang disampaikan oleh KPK tadi ada kekosongan hukum jangan sampai kita bekerja itu tanpa ada dasar hukumnya karena Indonesia ini semua mengacu pada dasar hukum ketika kita mengeksekusi sebuah program apalagi program itu menyangkut dana besar triliunan rupiah itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati